Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini aku akan buat masakan ayam yang enak banget Ini bisa dicobain di rumah, bikinnya juga gampang Disini aku punya 2 siung bawang putih Ini kita serut, kalau misalkan gak mau marut Bisa dicincang halus atau bisa juga diulek Gitu seterusnya sampai semuanya selesai Setelah selesai, ini kita sisihkan dahulu Dalam wadah Kemudian aku pakai 300 gram daging ayam Ini bisa menggunakan bagian pahak Atau bagian dada Yang udah kita cuci bersih ya Kita potong dadu aja, kecil-kecil Ini bikinnya gampang banget Dan rasanya juga enak Pokoknya bisa dicobain di rumah Setelah kita memotong manjang seperti ini Kita iris lagi Kalau misalkan suka lebih besar juga boleh ya Begitu seterusnya sampai semuanya selesai Kita taruh ke dalam wadah Kemudian ini Tambahkan bawang putih yang sudah kita parut tadi Kemudian sedikit garam Sekitar setengah sendok teh Atau seperempat sendok teh Secukupnya aja Kali bubuk setengah sendok teh Kita tambahkan wadah Sekitar seperempat sendok teh aja Aduk sampai tercampur rata Antara bumbu-bumbunya tadi Sambil kita remet-remet Supaya bumbunya itu lebih cepat menyerap ya Setelah kira-kira bumbunya ini tercampur rata semuanya Kita tambahkan 5 sendok makan tepung maizena Bisa pakai tepung surga guna Kalau enggak punya maizena 3, 4, 5 Ini kita cocek-cocek lagi Sampai ayamnya ini tercampur dengan tepungnya Pastikan tepungnya ini tercampur dengan daging ayam Sampai menutupi dagingnya Setelah kira-kira semuanya itu udah nempel Ke dalam daging ayamnya seperti ini Kita sisikan sebentar Di sini kita siapkan lagi 2 siung toang putih Ini kita parut Bisa juga disincang halus Dijok-jok gitu Bisa juga diulak Ini aku parut Biar lebih cepat Setelah selesai semuanya Ini nanti jadi ayam mongolia ya Alas saya bikinnya Jadi dengan bumbu yang mudah ditemukan atau didapat Kita sisikan sebentar 5-10 cm gula merah Ini juga kita parut Biar ngejar hancur Seperti itu hasilnya Setelah selesai kita parut seperti ini Kita sisikan dulu Kita gunakan 5 iris jahe Kalau misalkan gak suka pedas bisa dikurangin ya Kita sisikan Kita panaskan minyak Gunakan api sedang cenderung kecil aja Kita panaskan minyak sedingnya Setelah panas minyaknya Kita goreng ayam yang sebelum kita potong-potong Dan dikasih tepung tadi Ini kita kecilkan dulu apinya ya Supaya gak kosong Sengaja aku pakai minyaknya itu sedikit Gunakan api kecil waktu menggoreng ini Karena ini setengah kita panggang Biar bisa matangnya sampai ke dalam Ini kita goreng sekitar 12 sampai 15 menit Sampai ayamnya ini agak kering Dengan api sedang cenderung kecil ya Supaya bisa matang sampai ke dalam-dalam Sambil kita bolak-bolik Agar matangnya itu merata Terusnya sampai warna ayamnya ini kuning termasam Ini sudah agak bunyinya Kita tinggalkan setengah lagi Sampai benar-benar kering Setelah sekitar 12-15 menit Warnanya itu udah kuning kok masam kayak gini Kita masukkan apinya Kemudian kita paring Ini udah matang sampai ke dalam-dalamnya Dan sudah paring Panaskan sedikit minyak Sekitar 3 sendok makan Kita nyalakan api sedang cenderung kecil aja Kita masukkan jahenya Kita masukkan bawang putih Karutnya Kita tumis sampai tercium Kau enak Sampai bawang putih dan jahenya ini tercium Kau matang ya Kecilkan apinya dahulu Kemudian kita tambahkan Seperti ini 1 sendok makan saus tiram Tambahkan 3 sendok makan kecap asin Kita tambahkan 1 sendok makan kecap manis Kita aduk rata Tambahkan gula merah Tambahkan gula merah Kita tumis sampai Bumbu-bumbunya ini matang Tambahkan setengah beras Ke air panas Kita masak sampai mendidih Ini kita tambahkan 2 sendok makan minyak lejen Karena sudah pakai kecap asin Kita tidak perlu tambahkan Garam lagi ya Biarkan agak mengental sedikit Bahannya ini Setelah kira-kira agak menyusut airnya Kita tambahkan Ayam yang sudah kita goreng Masak sampai menyerap Bumbunya Ini kita masak sampai mengental Seperti ini Dan asap ya Nyerah semua ke dalam airnya ini Bumbunya Kita tambahkan 1 batang daun bawang Yang sudah kita rajang Ini bisa dicobain di rumah ya Ini bisa dicobain di rumah ya Buatan sendiri Tanpa bumbu buatan Biasanya itu beli yang di supermarket itu Bumbu hoisin ya Tapi karena Cari bumbu hoisin itu susah Jadi kita bikin sendiri Seperti ini Rasanya udah mirip-mirip banget Tinggal nambahin cabai Kalau misalkan suka Ini bisa siap disajikan Selamat mencoba Jangan lupa like, subscribe, dan share Terima kasih Ini udah siap disajikan Rasanya itu manis, gurih, enak Ini adalah Masakan ayam Mongolia ya Tapi Bumbunya itu Buatan sendiri Jadi bisa dicobain di rumah Nggak perlu beli bumbu jadi Misalkan punya bumbu jadi Digunakan juga nggak apa-apa Selamat mencoba Jangan pala like, subscribe, dan share Terima kasih Terima kasih